Lalu untuk kompetisi terhadap instrumen-instrumen pembayaran lain seperti Payletter, Anda lihat seperti apa? Dengan semakin banyaknya maraknya alat bayar-alat bayar ataupun sistem pembayaran yang lainnya tentunya meramaikan bisnis ataupun market dari sistem pembayaran. Memang salah satu yang dekat ataupun yang paling menyerupai dari bisnis kartu kredit adalah fasilitas dari Payletter yang ditawarkan oleh beberapa marketplace dan sebagainya. Satu hal yang perlu diingat bahwa memang Payletter ini bisa menggantikan kartu kredit dari sisi financing-nya. Artinya masyarakat bisa melakukan cicilan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan kartu kredit mungkin sekarang sudah bisa dilakukan dengan program-program Payletter. Tetapi Payletter itu sendiri saya melihatnya bukan menjadi satu bagian dari alat bayar. Karena di kartu kredit selain sebagai memberikan fasilitas kredit tetapi juga bisa digunakan sebagai alat bayar. Nah tentunya untuk masyarakat yang hanya menggunakan kartu kredit sebagai alat bayar tidak akan menggunakan atau tidak akan mengambil fasilitas Payletter untuk membeli atau melakukan transaksi tersebut. Baik. Tapi untuk alat bayar juga ini semakin banyak jenisnya. Sudah ada kris juga, lalu juga sudah ada seperti digital wallet gitu seperti OVO dan juga GoPay. Kalau Anda lihat seperti apa ini akan mempengaruhi penggunaan kartu kredit? Kalau kita lihat dasar dari teori alat bayar itu sebenarnya dibagi menjadi tiga bagian. Tiga bagian adalah sesuatu yang kita bayar sebelumnya atau pay before seperti e-money ataupun kartu-kartu yang kita isi dengan uang. Atau kedua adalah pay now. Pay now itu seperti transaksi debit yang dimana kita rekening kita di debit langsung pada saat kita melakukan transaksi. Dan yang ketiga adalah yang artinya pay later gitu ya. Artinya kita membayar setelah kita melakukan transaksi. Nah dari ketiga jenis pembayaran ini tentunya banyak sekali mekanisme yang sekarang ditawarkan. Misalkan dengan EDC, dengan contactless, atau dengan QR. Nah kedepannya ketiga alat ketiga cara melakukan pembayaran ini dengan berbagai macam mekanismenya tentunya akan saling menunjang ya. Seseorang yang melakukan transaksi pada umumnya tentunya akan melakukan transaksi dengan menggunakan ketiga alat ini. Seperti hal yang sekarang di dompet kita juga kita sudah ada namanya uang tunai, terus kemudian juga kita ada kartu debit dan kita ada kartu kredit. Saya melihatnya kedepannya selain ada perubahan dari cara kita melakukan transaksi, tapi dari jenis transaksinya mungkin tetap core-nya akan sama ya. Seperti kartu kredit, kartu debit, ataupun kartu e-money atau prepaid yang mungkin tidak akan lagi dalam berbentuk kartu tetapi dalam berbentuk digital. Baik. Pastif tadi Anda katakan sebenarnya kalau dilihat dari selama pandemi ini ya, minat masyarakat untuk kartu kredit ini masih terlihat tinggi gitu, bahkan sudah rebound kalau Anda lihat. Tapi kalau kita melihat secara global, ini Citigroup justru malah menjual bisnis kartu kreditnya ke UOB. Apakah ini pertanda juga kartu kredit ini akan semakin berkurang begitu minatnya di tahun-tahun ke depan? Kebijakan dijual bisnis retail Citibank pada pihak UOB tentunya bukan semata-mata didasari oleh kondisi bisnis Citibank di Indonesia. Kebijakan ini yang saya dengar, yang saya tahu itu adalah kebijakan dari kantor pusat yang dilakukan juga di beberapa negara. Yang saya ketahui bahwa sampai dengan saat ini Citibank merupakan salah satu pelaku bisnis kartu kredit yang cukup baik. Artinya bisnis kartu kredit yang diawali Citibank mungkin di tahun 80-an, itu sampai dengan hari ini mungkin masih menjadi salah satu korbisnisnya Citibank yang baik gitu ya. Jadi bukan berarti karena market dari kartu kredit di Indonesia sudah kurang baik, kemudian bisnis kartu Citibank dijual gitu ya. Jadi saya melihat masih banyak potensi-potensi, dan kalau misalkan kita lihat juga banyak juga bank-bank asing seperti UOB, DBS, dan sebagainya, yang mungkin masih berminat besar terhadap bisnis retail atau bisnis khususnya bisnis kartu kredit di Indonesia.